Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno enggan berkomentar atas gagalnya P3 menembus ambang batas parlemen di pemilu 2024. Sandiaga Uno menyebut PLT Ketua Umum P3 Mardiono melarang dirinya berkomentar terkait dengan hasil raihan suara P3 pemilu 2024. Sandiaga juga menambahkan Mardiono meminta kadar P3 tetap optimistis agar atas hasil pilek 2024. Sudah ada perintah sama saya, kepada saya untuk tidak berkomentar, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip. Jadi semua statement tentang P3 akan diberikan oleh DPP P3, saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung. Jadi kita hormati prosesnya. Dari hasil penetapan pemilu 2024 oleh KPU pada 20 Maret lalu, Partai Persatuan Pembangunan meraih 5.878.777 suara dengan persentase 3,87 persen. Sedangkan abang batas parlemen yang harus diraih partai politik yakni 4 persen dari total jumlah suara sah. Terima kasih. Terima kasih.